Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Pantauan terakhir nih, maksud saya pantauan kelima nih. Jelang pelaksanaan ekshumasi jenazah Brigadir Yuswa Pado Rabu mendatang, Polda Jambi menggelar apel siaga personil pengamanan. Sebanyak 358 personil akan disiagakan dalam pengamanan nih lor. Nah, mudah-mudahan lagi proses otopsinya berjalan dengan lancar. Dan Bang Jack berharapnya nih, pelaku sesungguhnya segera ditangkap nih. Siapa sih pelaku sebenarnya ya tak? Dibalik semua nih. Mudah-mudahan seluruh Indonesia tahu nih. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jack. Senin 25 Juli 2022 sore, Kepolisian daerah Jambi menggelar apel persiapan personil pengamanan otopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir Yuswa Huta Barat yang akan dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022 besok. Sebanyak 358 personil dari Polda Jambi dan Polres Moro Jambi akan disiagakan dalam pengamanan ini. Personil dari berbagai satuan ini akan ditempatkan di beberapa titik pengamanan. Ada pun titik-titik pengamanan ini diantaranya di lokasi pemakaman, di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, di Rumah Duka, dan penebalan personil Polsek Sungai Bahar. Saat melintas mungkin akan ada ditahan, tapi jalan di situ kan nggak terlalu rame saya kira kan. Sebenarnya kita tetapkan normal saja. Yang ketanya 1,6 kilo itu kan dari mana? Dari makam ke rumah sakit itu 1,6 kilo ya. 1,3 kilo ya, 6 menit saya kira. Kalau memang diperlukan penutupan, ini penutupan. Maksudnya, tim forensik gimana? Pasisi tim forensik? Forensik mungkin besok baru datang. Mereka mungkin berangkat pagi-pagi sekali dari sini. Peralakan? Peralakan penutupan? Nah, nanti tanya ke Karung mungkin ya, Pak Yandiko ya, apakah bawa alat dari sana, atau di sini sudah punya, kalau punya dari sini, mungkin cukup dari sini. Tapi kalau dari sana lebih lengkap, mungkin bawa di sana. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.